P.C. Gubernur Gorontalo Rodi Salahudin menyambut kepulangan para atlet, pelatih, dan ofisial kontingen Provinsi Gorontalo pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumatra Utara di halaman rumah jabatan Gubernur Rabu 25 September 2024. Rodi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para kontingen yang telah berdedikasi dan berjuang dalam membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional. PON tahun ini Provinsi Gorontalo telah berhasil meraih 3 medali emas, 4 medali perak, dan 6 medali perunggu. Kedepannya, Rodi mengingatkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo agar dapat fokus pada cabang olahraga yang mempertandingkan nomor-nomor perorangan. Meskipun cabang olahraga dengan nomor regu sering menjadi favorit, hal ini jika dibina kembali dapat menyumbangkan medali yang lebih banyak. Fokus pada Dinas Pemuda dan Olahraga, lalu KONI, kita harus fokus kepada cabang-cabang olahraga yang mempunyai nomor-nomor banyak. Misalnya atletik, renang, depwodo, karakter, dan lain-lain yang banyak mempertandingkan nomor-nomor perorangan yang bisa kita berdulang medali. Jadi kita lebih fokus itu bukan berarti kita menomor-duakan cabang-cabang olahraga lain yang memang menjadi favorit kita walaupun itu olahraga berdua. Nah ini harus kita perjuangkan, tapi paling tidak kita ada prioritas nomor-nomor tertentu sebetulnya atletik sekarang baru mendapatkan dua medali. Tidak apa, tapi kedepannya kita harapkan kita lebih banyak lagi membina atletik dari awal. Nah untuk itu saya pikir nantinya harus kita betul-betul serius menganggarkan juga untuk pembinaan, baik itu pembinaan untuk olahraga masal yang ada di sekolah-sekolah maupun olahraga prestasi melalui KONI. Pada penyambutan tersebut, Pemprov juga menyampaikan rasa bela sungkawa atas wafatnya pelatih tim Takrao Gorontalo, Harsono Taha. Diserahkan juga santunan jaminan kematian dan beasiswa dari Korpri dan KONI Provinsi Gorontalo kepada keluarga almarhum masing-masing sebesar 113 juta rupiah dan 42 juta rupiah.